Reok itu diciptakan oleh Mpu Bajang Anung yang di dalam pengelakfalan kita hari ini menjadi Bu Bajang Anung itulah pencipta Reok nah, ada orang dari Wengker sendiri yang membantu air langga menggulingkan Raja Wengker nah, orang ini namanya Bu Bajang Anung Reok Ponorogo sebuah seni berbasis tradisi yang memang sangat arat kaitannya dengan Kabupaten Ponorogo menyebut Reok tak lengkap tanpa menyebut Ponorogo demikian juga ketika kita menyebut Kabupaten Ponorogo maka tak lengkap rasanya jika tak ada kata Reok di dalamnya Reok Ponorogo sendiri sebagai sebuah seni budaya berbasis pertunjukan sudah sangat diakui persona dan potensinya di seluruh penjuru Nusantara bahkan hampir di seluruh provinsi di Indonesia ada seni yang berasal dari Kabupaten di ujung barat Provinsi Jawa Timur ini asal-usul seni Reok Ponorogo sendiri terdapat beberapa versi yang paling terkenal tentu versi Suryong Alam dan versi Mbantarangin yang mana disebutkan di versi Suryong Alam bahwa Reok Ponorogo adalah sebuah seni yang dibuat oleh Ki Ageng Kutu sebagai otokritik kepada Raja Majepahit Brawijaya Sementara itu dalam versi Mbantarangin disebutkan bahwa Reok Ponorogo adalah sebuah seni pertunjukan yang dibuat sebagai uporan P.C. Cangkep ketika Prabu Kolono Sewandono Raja Bantarangin melamar putri kediri Dewi Songgo Langit untuk diberistri Tentas manakah diantara dua versi asal-usul seni Reok Ponorogo tersebut yang benar ketika kita bertanya mana yang benar tentu akan kesulitan menjawabnya karena dua cerita tersebut sangat diakini oleh masyarakat Ponorogo baik versi Suryong Alam maupun versi Mbantarangin sedangkan kedua-duanya berbasis pada cerita rakyat Suryong Alam versi Suryong Alam berbasis pada cerita yang berkembang di Ponorogo sementara versi Mbantarangin berdasarkan serat Panji keduanya adalah fiksi setidaknya sampai saat ini kedua hal tersebut masihlah rekaan atau cerita setempat versi aslinya sampai dengan saat ini masihlah belum diketahui setidaknya berdasarkan sumber-sumber primer yang ada tentunya kita patut berharap bahwa ke depan ada penelitian lebih lanjut tentang asal-usul Reok Ponorogo tidak segedar menggunakan apa dan data yang sudah ada nah tertarik akan hal tersebut kami ngobrol dengan salah satu sejarawan yang ada di kota Ponorogo menarik juga pembahasan tentang seni Reok yang memang menjadi kebanggaan Wong Ponorogo ini ngobrol lagi nggak ada busannya masih seputar secara Ponorogo ya Ponorogo kan lekat sekali dengan yang namanya Reok bahkan Ponorogo sendiri didiomkan sebagai kota Reok menurutkan sebagai kota Reok namun ikonik lah Reok itu ikonik Reok itu ya Ponorogo ya Ponorogo ya Reok ini Gus untuk sejarah Reok Ponorogo sendiri sampai dengan saat ini kan masih menimbulkan kebimbangan ya diartinya artinya kalau kita mengacu pada otokritik dari Ki Agen Kutu pada Bro Widoyo Wong Bro Widoyo tidak ada kalau kita mengacu pada versi Bantar Angin yang teriak untuk Klono Sewandono Wong Klono Sewandono itu tokoh fiksi di Serat Panji kita kan ini sebuah jejak secara yang sebenarnya bisa dirunut akan tetap kita belum bisa membacanya secara jelas itu kalau jendengan yang mengaji gimana atau barangkali ada ditemukan data-data atau setidaknya tulisan-tulisan yang berbasis sejarah tidak tidak berbasis apa ya Gugon Tuhan atau apa sejarah Reok itu sejauh yang sampai kita di saat ini disini ini yang buku-buku yang bahas Reok dari orang Ponorogo sendiri ini bukunya Pak Meliadi judulnya Ungkapan Sejarah Kerajaan Mengker dan Reok Ponorogo tulisannya Pak Meliadi beliau ini Purnawirawan TNI buku ini terbit tahun 1971 ini bahas Reok ada juga buku Reok ini buku Perdoman Dasar Kesenian Reok Ponorogo dalam pentas budaya dan bangsa ini bahas tentang Reok juga ini terbit tahun 2000 ditandatangani oleh Bupati Pak Katot Sumani menurut Sumani 94 tahun 94 ke bawah buku itu terbit di sekitar tahun itu ada lagi bahas Reok itu dibabat Ponorogo karyanya Mbak Pur nah dari buku-buku yang ada ini sejarah Reok itu lupa-rupanya buku-buku yang tadi menampilkan versi yang berbeda-beda terus dari versi yang berbeda-beda itu kita bingung ini kan menimbulkan kebimbang bingung terus sak janis bener sejarah Reok Ponorogo tiga buku ini ya sama-sama mempunyai pengaruh mempunyai pengikut dan masing-masing pihak itu meyakini yang bener adalah versinya akhirnya kita-kita yang ini yang masyarakat rakyat jelata kayak begini ini yang bingung mana yang benar gitu kan terus kita jadi tertarik untuk mencari sesungguhnya asal-usul Reok Ponorogo itu yang gimana sih karena di antara sekian banyak versi setidaknya dari tiga versi yang ada itu kita-kaji yang lebih merujuk atau berbasis pada data sejarah nah itu ada yang melakukan mengidentifikasi melacak sejarah Reok Ponorogo berdasarkan kosa kata itu akhirnya kosa kata Reok R-E-Y-O-G itu pertama kali tertulis di naskah apa ketemunya itu yang paling tua itu di Seracentini 1800-an berarti 1800 sebelum 1800 sudah ada kosa kata Reok baru ada agak mirip dengan kosa kata Reok itu di negara Kertagama pupuh pupuh 70 atau berapa itu Ang Reok tapi enggak pakai enggak pakai G pakai K itu di negara Kertagama ada tetapi ini masih mirip yang di kosa kata di negara Kertagama sama di karyanya Prapancaya ini dengan di Seracentini kosa katanya hanya mirip begitu belum berani dipastikan bahwa yang ditulis Prapancaya ini merupakan iduk dari Seracentini dan oleh oleh Prapancaya kosa kata Ang Reok itu tadi Ang Reok Kayu Wapu jadi oleh Prapancaya ini ditulis di ucapkan untuk menyebut apa nah ini juga belum jelas kalau di Seracentini jelas bermaksud menyebut satu tari-tarian yang ada sebuah tontonan sebuah tontonan begitu nah yang negara Kertagama ini setelah saya baca-baca itu Ang Reok di negara Kertagama itu ternyata bermaksud menyebut kehadiran para Raja-Raja Bawahan Soan Pasoanan Agung di Hayamuru dari berbagai daerah itu terus para yang Soan ini tadi di Hayamuru ini tadi ada yang Ang Reok Kayu Wapu yaitu kalau ada yang Soan pada Hayamuru dari para militer Kerajaan Bawahan berombong-rombongan Monoman Berarti Leok itu rombongan rombongan iring-iringan militer dari Kerajaan Bawahan yang Soan pada Hayamuru atau arah-araan 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 militer arah-araan militer yang Soan pada Hayamuru di bab negara Kertagama tulisannya para panca bab pasowanan agung mereka itu berkumpul di berkumpul di istana Majapahit antri terus mulai masuk antri tiket dulu di Balai Mangunturu terus baruki Balai Witono baru Balai Witono ketemu Hayamuru berkumpul 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 menghasilkan deskripsi yang seperti begini gerak tari ini berarti gerak tari ini gerak tari pedalaman itu bukan gerak tari pesisir ini gerak tari daerah ini hasil ini terus modelnya apa ada itu ada itu model-model pedalaman orang pesisir itu mengetuknya keluasan di pesisir itu sudah bersentuhan dengan budaya India, Cina, itu lebih luas kalau yang pedalaman itu ada yang mengidentifikasi kesejarahan reyok berdasarkan gerak menghasilkan karya orang-orang pedalaman orang-orang lebih jauh jadi sampai yang kita bicarakan ini kita menyampaikan kepada publik bahwa sejarah reyok sejarah reyok itu ada beragam versi dan dari ragam versi ini tadi ada yang melakukan pendekatan identifikasi sejarah reyok dari berbagai aspek masing-masing nah ini yang bingung kan kita sejanya ini terus biaya sejarah reyok apakah saya harus menyampaikan versi sejarah yang asli saya pikir ya saya pikir ya saya tidak banyak yaitu bahwa di di masyarakat Jawa ini ada muncul tradisi tradisi nuturi uang atau ingin menyampaikan pesan moral ingin menyampaikan pesan moral kepada anaknya kepada kerabatnya kepada masyarakatnya mau menyampaikan pesan moral nah penyampaiannya ini tidak melalui tutur tidak melalui leo jonyolong enggak eno tapi melalui cerita melalui cerita nah mau menyampaikan penutur melalui cerita terus cerita ini diambil dari kehidupan manusia cerita ini model begini namanya cerita panji ada juga yang nuturi diambil dari kehidupan hewan namanya cerita namanya cerita namanya cerita tantri oh tantri itu itu mengambil dari kehidupan hewan itu populer banget misalnya masa kecil kita ini gurunya ini di cerita ini kancilnya itu cerita tantri itu itu bermaksud nuturi nah ini jadi pegangan jadi pegangan tentang nanti terhubungannya dengan reok cerita tantri kalau cerita panji panji jadi nanti terhubung dengan reok nah cerita panji ini mulai muncul menurut ini menurut menurut agus agus arismunandar nah ini ini karya ini karyanya bangji angron akong bangji angron akong karyanya kasono terus cerita panji dalam perbandingan ini karyanya profesor purba caraka terus ini kaladesa agus arismunandar ini tiga ini membahas tentang cerita panji sejarah munculnya cerita panji cerita panji itu muncul di pedalaman Jawa itu tahun sekitar tahun 1100 munculnya dari istana jadi produknya istana bukan produk rakyat kalau saya ini balai pustaka terus baru tutur belum menjadi tulis baru tutur bergeser menjadi menjadi cerita panji lesan baru terus muncul cerita panji relief dinding dicantikan cerita panji uratah lagi dituturkan tapi ditampilkan di dinding canji jadi lah canji jago malam zamannya wisnuwardana 1200an jadi 1100 itu tulisan 1200 di dinding canji mulai zaman majapahit mulai ditulis di lontar cerita panji kakawin di zaman majapahit walah wis menyebar nyamannya cerita panji cerita panji itu cerita fiksi karpe arp nuturi jadi cerita panji itu tidak bicara sejarah cerita panji itu tujuannya nuturi mengambil dari kehidupan manusia ambil nilai-nilainya dituturkan nah ketika pengambilan dari kehidupan manusia ini juga si nenek ninggoni lingkungan yang yang sebetulnya itu sejarah tapi dipleset orang ngomong sejarah dipleset-pleset terus jadi panji itu nah itu tahunya itu menurut para profesor peneliti ini cerita panji nah saya pikir reok itu dalam lingkup cerita panji ini jadi sejarah asal-usul reok itu adalah karya panji diambil dari mengambil dari kisah perkawinan Raja Kediri atau kisah perkawinan Raja Urawan kalau Raja Medang ini diambil kemudian dikemas dalam bentuk iburan jadi cerita panji wujudnya reok wujudnya reok kalau yang versinya Pak Mulyadi itu kalau versinya Pak Mulyadi reok itu gini ini disini ya di buku ini versinya Pak Mulyadi gini ungkapan sejarah Kerajaan Wengker dan reok ponorogo terbit tahun 1971 di buku ini Pak Mulyadi dipilang di halaman ini di bab reok ponorogo di halaman ini empu bab 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 6 bab 6 judulnya empu bab 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 menurut ringkasnya ya dari pada baca sendiri ini tak sampaikan menurut Pak Mulyadi reok itu diciptakan oleh empu Bajang Anung yang di dalam pengelakfalan kita hari ini menjadi Bujang Anung itulah pencipta reok menurut Pak Mulyadi siapakah Bujang Anung menurut Pak Mulyadi jangan menurut kita menurut Pak Mulyadi menurut Pak Mulyadi Bujang Anung adalah gini disini dulu kerajaan namanya ada kerajaan diserang air langga dihancurkan air langga hancur setelah daerah ini tunduk pada air langga ada orang yang oleh air langga ditaruh disini ada orangnya air langga yang ditaruh disini sebagai wilayah yang diduduki tujuannya untuk apa supaya tidak berontak pada air langga tidak diawasi yang dihancurkan tadi nah pihak yang ditaruh oleh air langga disini menurut Pak Mulyadi namanya Mapanji Garasakan Mapanji Garasakan nah lantas ini menjadi raja raja bawahnya air langga Mapanji Garasakan ini anaknya air langga ditaruh disini kalau secara struktural bawahnya kalau secara biologis anaknya si Mapanji Garasakan dan itu kan jadi kebiasaan ya ya dimana-mana ya begitu pertanegara jadi raja muda di daerah ya begitu di yahwi ya itu terusnya nah kemudian patehnya siapa patehnya Mapanji Garasakan sebagai raja pengkere tadi ya menurut bener-bener nah lokasi yang dihancurkan air langga disini terus hancur begitu kerajaan disini hancur semua air langga kemudian membuat membuat orang atau anaknya untuk duduk disini namanya Mapanji Garasakan itu itu membikin keraton baru karena keratonnya pada hancur keraton baru dibikin oleh air langga disebut oleh Pak Mulyar di Bangsalan sampai ini keraton keraton daerah sini bawahnya air langga itu tempatnya disitu menurut Pak di lantas pertanyaannya patehnya siapa ya tak ya patehnya oleh air langga diambil dari orang sini orang wongker yang berjasa pada air langga karena membantu air langga menggulinkan raja yang ada disini bagi wongker bagi wongker bagi anak itu nah kalau menurut prasasti air langga ya memang ada begitu air langga itu mempengaruhi asli orang sini untuk membunuh raja disini lah pengaruhnya metode air langga mempengaruhi ini di prasasti pucangan terbitanya air langga namanya metode Wisnu Gupta mungkin di hipnotis kok malah melu muswe mungkin namanya metode atau ilmu atau strategi Wisnu Gupta nah ada orang dari wongker sendiri yang membantu air langga menggulinkan raja wongker nah orang ini namanya Bu Bajang Anung si Bajang Anung inilah yang dijadikan pateh oleh air langga mendampingi Mapanji terasakan lokasi kerajaannya di Sambang Salan sampai nah kemudian disini di bab 6 seterusnya halamannya itu 93 terus begitu gamelan ada pelok dan selindru dan seterusnya disini menurut Pak Mulyadi si Bajang Anung ini si Bajang Anung ini si Bajang Anung ini berinisiatif untuk membuat simbol perdamaian antara wangsa antara wangsa wangsa isana air langga ini kan wangsa isana si Bajang Anung ini ini dia punya pengetahuan yang cukup karena itu tadi dia bisa membantai rangga membunuh raja si Bajang Anung ini tahu bahwa pada masa itu ada dua permusuhan wangsa yaitu wangsa isana melawan wangsa melawan wangsa Sailendra ketuh hijaya ketuh hijaya dalam hal ini raja-raja matang wangsa isana ini menurut Bajang Anung itu selalu bertempur terus nah karena disini dia sebagai pemenang itu tadi Mapanci Karuskan rajanya terus Bajang Anung ini patahnya si Bajang Anung punya inisiatif untuk membuat simbol perdamaian antara wangsa wangsa Sailendra sama wangsa isana itu berdamai dengan munculnya raja air langga Karuma Panci Karusakan ini digambar pensimbulan ini oleh Bajang Anung ditampilkan dalam bentuk reok itu yang yang mana yang menggambarkan pihak yang berdamai merah itu wangsa Sailendra iya enak dan semacam wangsa isana menurut Pak Mulyadi menarik ya sangat oh Riyok tidak sekedar itu Riyok tidak sekedar Versi Surya Alam Tidak sekedar versi Mbak Terangin Tapi juga ada versi yang lain Yang mana kadang kita justru tidak Tahu Atau barangkali tidak mau tahu Padahal ada buku-buku ini Ini buku loh Saya menyampaikan isi buku Ini tadi saya kan menyampaikan isi buku Bukan menyampaikan pendapat saya Saya tidak menyalahkan isi buku juga Pengetahuan Dicamping itu kan sejarah itu sebagusnya pakat Antara Tuhan Ini menginspirasi Semoga ke depan Lerasi muda lebih banyak mengkaji tentang Riyok tentang sejarah Insya Allah bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh